Ayo, jenengan mantep buatan melo Imam Syafi'i, mantep buatan melo Imam Ash'ari, yakin mantep? Oh jocul, awas, kok turun-turun terus melo HTI alas, misya Allah, gak mutu belas Kenapa Giyasim tuh mengatakan demikian, beliau sudah arif, beliau sudah tahu nanti khilafah ini akan bubar Kalau sudah bubar, negara Islam akan terkotak-kotak satu-satu Menjadi negara kebangsaan nasional, satu-satu Nanti kalau sudah menjadi nasional, jangan sampai kita disini nasionalismenya lepas dari agama Maka Hashim Ash'ari buru-buru cepat-cepat menggabungkan antara agama dan nasionalisme Nasionalisme dan agama Hebat, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rabbil Alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawa Tengah Alhamdulillah 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 Jahiliah Yang sangat-sangat Mengerikan Yaitu Sistem perbudakan Rakyat Romawi sendiri Yang dianggap Budak Binatang Lebih dihormati daripada mereka Budak itu Boleh dijual Boleh dihutangkan Boleh disewakan Boleh diapa-apakah Dibuang tong sampah juga boleh Itu manusia padahal Yang lebih ngeri lagi Ada tontonan Terkenal Namanya gladiator Gladiator itu apa? Acara Budak diadu dengan budak Atau Budak diadu dengan binatang buas Ditonton oleh Pembesar negara Dan pembesar agama Dan masyarakat Kalau ada Salah satu Budak Sudah Ada yang Terkapar Terpenggal kepalanya Tepuk tangan Sorak Gembira ria Berarti acara sukses Kalau diadu dengan binatang Kalau yang kalah binatang Tidak begitu ramai Soraknya Tapi kalau yang mati itu budak Binatang yang menang Waduh Soraknya luar biasa Rajanya Semua pun Pejabat istana Pejabat agama Pembesar agama Berdiri Tepuk tangan Acara namanya apa? Gladiator Seorang Kaisar Nero Terkenal dengan kezalimannya Membakar hidup-hidup Kurang lebih 600 budak Dijadikan Penerang jalan Jadi bangkainya itu Budak dibakar Jadi penerang jalan Dan dia lewat di jalan itu Sambil merasa puas Melihat Mayat-mayat yang terbakar Di kanan-kiri jalan Itulah Jahiliyah Romawi Ini sedikit saja contohnya Satu saja Kalau Mau panjang Banyak baca sendiri Bukunya juga ada Mau baca Wiljuron Ada Mau karangan Wiljuron Sejarah Dunia Di sebelah timur Ada negara Persia Sudah punya agama Namanya Zeradester Kitab sucinya Afista Sandinista Sudah punya hukum Kitab undang-undang Namanya Hamurabi Terkenal Kitab undang-undang Hamurabi Tidak ada perbudakan Atau tidak seserem Romawi dalam perbudakan Tapi juga Ketidakadilan Kezaliman Luar biasa Kalau Yang melakukan Kesalahan Melanggar hukum itu Orang istana Dekat istana Tetangganya Orang istana Tukang pijetnya Orang istana Tukang cukurnya Orang istana Ada hubungan Tukang masak Di istana Tidak tersentuh Oleh hukum Tapi Kalau yang melanggar hukum Itu model Sampean Kelihatan Model Alas Akan kena hukum Yang sangat Berat Dipaku Kepalanya Dibuang Makanan buas Dibuang Ke jurang Dimasukkan Ke drum Dan Dermnya Deglundungkan Di jurang Itu cara Menghukumnya Negara versi Ketika itu Barat Jahiliah Timur Jahiliah Sekarang Arab Tengah-tengah Arab Jaziro Arabia Sempurna Jahiliahnya Agama Tidak jelas Tuhan Tidak jelas Yang disembah Batu Berhala Tidak Ngerti Ilmu Pengetahuan Gak Ngerti Undang-undang Aturan Tata kerama Gak 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 Aturan Etika Moral Norma Gak 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 Rasulullah Masih umur 14 Tahun Membawakan Anak Panah Untuk Pamanya Abu Talib Ketika Masuk Perang Gara-garanya Ada Tamu Ontanya Tamu Disembleh Dicuri Kalau kita Ada Tamu Sepeda Motornya Disembleh Dicuri Itu 40 tahun Perang Namanya Perang Fijar Kalau Bapaknya Mati Ibunya Masih Beres Diambil oleh Anaknya Sendiri Masih Beres Kalau Punya Anak Perempuan Takut Menjadi Beban Berat Menjadi Beban Keluarga Memalukan Ditanam Hidup Hidup Sayyidina Umar Sebelum Islam Pernah Menanam Anak Putrinya Sudah Usia 9 Tahun Tanam Hidup Hidup Jahiliyah Tidak Ada Sekolah Tidak Ada Baca Tulis Yang Bisa Baca Tulis Di Mekah Ketika Itu Tidak Lebih Dari 10 Orang Umayyah Bin Abi Salat Fus Al-Ayadi Antaruh Al-Absi Ibnu Umi Maktum Apa lagi Kaab Bin Zuhair Zuhair Bin Abi Salma Itu Orang Bisa Nulis Lainnya Buta Huruf Termasuk Nabi Muhammad Juga Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Tulis Sebab Kalau Bisa Baca Bisa Tulis Quran Yang Disampaikan Oh Dapat Belajar Itu Dapat Sekolah Itu Karangan Dia Itu Tapi Nabi Muhammad Tidak Bisa Baca Bisa Tulis Tiba Tiba Menyampaikan Kalam Yang Luar Biasa Bagus Indah Redaksi Dan Konten Isinya Luar Biasa Maka Orang Akan Tercengang Dari Mana Muhammad Belajar Enggak Pernah Sekolah Enggak Pernah Melancong Lama Tidak Pernah Keluar Negeri Misalkan Yang Lama Gitu Paling Berangkat Dagang Membawa Dagang Hanya Situ Khadijah Itu Pun Hanya Sebentar Dari Mana Itu Dia Bisa Menyampaikan Kalam Yang Luar Biasa Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Jabal Nur Sekitar 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 Kilo Dari Kota Mekah Kalau Sekarang Sudah Nyambung Sudah Waktu Itu Jauh Sendirian Gelap Gulita Dalam Dua Datang Malaikat Jibril Dengan Membawa Wahyu Pertama Iqara Bismi Rabbikan Ladhi Bacalah Muhammad Paham Muhammad Cerdaslah Engkau Muhammad Pinterlah Kamu Muhammad Majulah Kamu Itu Artinya Diperluas Artinya Bukan Hanya Baca Paham Lah Kau Muhammad Jadak Engkau Orang Yang Paham Orang Yang Mengerti Orang Yang Punya Visi Bukan Hanya Baca Tulisan Bukan Nabi Muhammad Mendapatkan Wahyu Ikhra Bismi Rabbik Dengan Ikhra Bismi Rabbik Nabi Membangun Umat Islam Umat Yang Diharapkan Oleh Al-Quran Umat Yang Dikehendaki Oleh Allah Wa Kadalika Ja'al Nakum Um Taw Wasata Lita Kunu Syuhada Al-Nas Wa Yakuna Rasul Alaikum Syahida Saya Jadikan Kamu Umat Yang Moderat Bukan Umat Yang Ekstrim Bukan Umat Yang Radikal Juga Bukan Umat Yang Liberal Bukan Umat Yang Sekuler Umat Umat Yang Ampeg Ampeg Bukan Umat Yang Picik Yang Sempit Bukan Umat Yang Radikal Ekstrim Juga Juga Umat Umat Liar Liberal Sekuler Sekar PDW Bukan Umat Yang Moderat Lita kunu Syuhada Al-Nas Ay Lita kunu Hadirina Fil Mujtama Syuhada Agar Kamu Hadir Di Tengah-tengah Masyarakat Ini Sebagai Apa Syuhada Al-Nas Berperan Peran Apa Syuhudan Dinian Syuhudan Ilmian Syuhudan Thakafian Syuhudan Adabian Syuhudan Hadarian Madanian Syuhudan Istimai Insanian Gitu Supaya Kamu Berperan Di Tengah-tengah Masyarakat Siap Jadi Apa Saja Peran Agama Peran Budaya Peran Ilmuan Peran Akhlak Budaya Peran Ekonomi Peran Kemajuan-kemajuan Kemasyarakatan Puncaknya Adalah Peran Kemanusiaan Maka Sebenarnya Al-Quran Adalah Wahyu Al-Ilimi Wa Thakafah Wahyu Al-Adabi Wa Al-Hadarah Wahyu Al-Madani Yahwal Insaninya Bukan Hanya Wahyu Al-Aqidah Wasyariah Saja Bukan Hanya Membawa Doktrin Iman Dan Ritual Ibadat Saja Tapi Al-Quran Membawa Ilmu Pengetahuan Kemajuan Budaya Kemasyarakatan Ekonomi Politik Dan Seterusnya Puncaknya Humanity Kemanusiaan Itu Al-Quran Sebenarnya Jadi Saya Ngomong Ini Kalau Ditulis Bisa Jadi Dua Jilid Contoh Contoh Saja Ya Contoh Quran Wahyu Ilmi Quran Wahyu Bawa Ilmu Coba 15 Abad Yang Lalu Quran Sudah Tegas Dalam Ayat Surat Al-Hajj Ayat 54 54 Apa Artinya Coba Kebenaran Kebenaran Hanya Dicapai Dengan Ilmu Pengetahuan Hanya Bisa Dicapai Dengan Ilmu Pengetahuan Orang Yang Punya Ilmu Itulah Orang Yang Ya'lamul Hak Mengetahui Kebenaran Kebenaran Apa Saja Kalau Sampian Petani Berkebun Bertani Harus Ikut Ilmunya Insinyur Pertanian Nek Sampian Duduk Insinyur Meluo Ikutilah Apa Kata Insinyur Pertanian Menai Panjeringan Bangun Masjid Bangun Madrosa Bangun Gedung Ikut Nasihatnya Insinyur Teknik Sipir Kalau Sampian Bukan Insinyur Sendiri Ikut Sarannya Kalau Sampian Ingin Dagang Ikut Ilmunya Sarjana Ekonomi Perdagangan Manajemen Akuntan Paham Betul Kalau Sampian Ingin Sehat Ikut Nasihatnya Pendapatnya Dokter Yang memiliki Ilmu Kesehatan Sampian Pengen Dadi Orang Berpolitik Yang Sukses Ikut Pengalamannya Pak Nur Ahmad Yang sudah DPR Pengalaman Politik Luar biasa Kalau saya Tidak Pengalaman Tidak Potongan Jadi Politik Kalau Pak Nur Ahmad Ada potongan Nah Kalau Ente Ingin Paham Agama Yang Benar Kalau Ente Ingin Beragama Yang Benar Ikut Para Ulama Ulamanya pun Saya lah katakan Mewakili Ulama lah Kalau masalah Pertanian Saya ikut Insinu Pertanian Masalah Mesin Mesin Mobil Mesin Motor Saya ikut Mekanik Ikut Montir Saya Masalah Kesehatan Ikut Dokter Saya Tapi Kalau Agama Tolong Kalau Agama Ikutlah Ulama Bukan saya Ulama Bukan saya Ikutlah Mbah Maimun Ikutlah Mbah Dimyati Kalimungu Ikutlah Siapa lagi Itu yang Ahli Agama Kalau Agama Dipegang Oleh Bukan Ahlinya Podok Komputer Mesin Mobil Diberikan Pada Saya Sampai Demontor Rusak Dibawa Ke rumah Saya Saya Buka Semua Gak Bisa Masang Tak Buka Masang Dandani Begitu Pula Masalah Agama Dipegang Oleh Orang Yang Bukan Ahlinya Baru Ikut Pesantren Kilat Dua Minggu Pesantren Kilat Pas Libur Sekolah Dua Minggu Sudah Punya Punya Mengaku Dia Paling Paham Agama Menguasai Tafsir Nyalah Kegiai Salah Kabeh Ini Yang Paling Benar Lah Ini Podok Komputer Diserah Ke Tengkulo Bubar Berantakan Nah Contoh Ini Contoh Pak Imam Tahun 204 Hijriah Hanya 54 Usianya Tua saya Saya 65 Masyafiq Hanya 54 Jadi Ada Orang Usianya Pendak Tapi Jembar Ada Orang Usianya Panjang Tapi Sempit Usianya Jodho Tapi Gak Fahidah Hanya Pas Pilkada Lumayan Suara Satulah Tapi Kalau Pak Ali Movist Pak Kaji Ahmad Panjang Dan Berkah Ada Yang Panjang Tapi Gak Berkah Cuma Lumayan Pilkada Suara Satu Satu Suara Imam Syafi'i Menerima Surat Dari Gubernur Asia Tengah Bahasa Arabnya Asia Tengah Mawaro An-Nahri Sebelasannya Bengawan Afganistan Di sekitarnya Namanya Gubernur Namanya Abdurrahman Al-Mahdi Kirim Surat Sheikh Atau Imam Saya Ingin Paham Agama Islam Yang Benar Ini Gubernur Tanya Pada Sheikh Baru SAG Baru SAG Ini Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi Takon Tanya Kepada Imam Syafi'i Gubernur Sampai Baru SAG Kepala Ibdaya Negeri Surat Gilem Takon Al-Mahdi Dasi Motor Tas Tanya Colak Delsi Eh Ngajarnya Pake Terjemahan Kiyainan Pesantren Ngajarnya Fatul Wahab Fatul Mu'in Macannya Anggel Jawa Nganggunya Sarung Nganggunya Sini Bawa Kertas Bawa pulpen Naktub Ar-Risalah Ayu Nulis Surat Balas Pertanyaannya Gubernur Al-Mahdi Imam Syafi'i Ngendikan Imla Imam Robi Bin Suleyman Nulis Eh Surat Imam Syafi'i Membalas Pertanyaannya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi Berjumlah 300 Halaman Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah Lil'imam As-Syafi'i Isinya Pihai isinya Kalau saya terangkan Dua tahun Ringkes aja ya Gubernur Kalau Bapak ingin paham Agama Islam Maka pertama Harus paham Al-Quran Al-Quran itu Ayatnya bermacam-macam Ada ayat Muhkamah Yang sudah jelas Nggak usah Dita'wil Nggak usah Ditafsir Dan seterusnya Udah Nggak usah Ditafsiri Jelas Ada lagi ayat Mutashabihah Harus Ditafsiri Ada lagi Ayat Quran itu Mutlakoh Absolut Ada Muqayyadah Terikat Ati'ullah Wa ati'ur Rasul Taatlah kamu kepada Allah Dan kepada Rasulnya Mutlak Wa ulil amri Minkum Muqayyad Taatlah kepada pemerintah Kalau pemerintahnya Baik Kalau Allah Rasul Mutlak Nggak ada Nggak ada Kalau Tidak ada Tak atlah kepada Allah Tidak ada Rasulullah Tidak ada Kalau Tak atlah kepada pemerintah Kalau Pemerintahnya Baik Nah itu namanya Muqayyad Ada ayat Maknanya Hakiki Realistis Ada yang maknanya Majazi Metaforis Ar-Rahmanu Alal Arash Istawa Husti Allah Lunggu Ning Arash Ongkang Ongkang Kursi First Class Pesawat Apa Bukan duduk Mas Allah Menguasai Alam Dari semenjak Arash Sampai Sampai Ujung Alam Istawa Bukan duduk Istawulah Menguasai Yadullah Fau Qaidihim Tangannya Allah Di atas tangannya Orang kafir Bukan Tangan Sama Jawa Tengah Di tangan Gubernur Ya bukan Tangan Maksudnya Tangan Niki Ngerti kan Majaz Metafor Bahasa Jone Majaz Metafor Bahasa Jone Orasa Bener Orasa Di tangan Presiden Itu bukan Tangan Tangan Ini Bukan Sama Tangan Allah Di atas Tangan Orang kafir Kekuasaan Allah Di atas Kemampuan Orang kafir Ada lagi Wajah Arob Buka Wal Malakus Sofan Sofa Nanti Di mahsyar Itu Malekat Berbaris Baris Wajah Arob Buka Allah Datang Periksa Barisan Inspetur Pacara Bendera Merah Putih Apa Apel Apa Bukan Tuhan Yang Datang Wajah Wajah Arob Buka Wajah Amru Rabbik Perintah Yang Datang Yang Di muka Bumi Semuanya Hancur Yang Yang Akan Langgeng Wajah Bukan Wajah Bukan Muka Dat Nih Kalau Dua Minggu Pesan Kilat Paham Jangan Coba Coba Nasir Al-Quran Kalau Hanya Dua Minggu Pesan Kilat Ada Lagi Ayat Nasikah Yang Mendelit Ada Lagi Ayat Mansu Yang Didelit Ya Allah Gak Sembarangan Kata Imam Syafi'i Kalau Sudah Paham Quran Seperti Itu Belum Cukup Harus Paham Hadis Harus Paham Apa Hadis Nabi Itu Ada Empat Gret Ada Mutawatir Hadis Yang Tidak Mungkin Bohong Tidak Mungkin Kleru Namanya Mutawatir Ada Lafdhan Wa Ma'nan Tapi Yang Paling Banyak Ma'nan La Lafdhan Ada Nomor Dua Hadis Masyur Terkenal Nomor Tiga Hadis Aziz Yang Baik Nomor Empat Yang Paling Rendah Hadis Ahad Yang Rawinya Yang Meriwayatkan Satu Dua Orang Kenapa Kenapa Harus Pake Hadis Nah Dengarkan Bu Kumpung Ketemu Dengan Saya Dengarkan Di Quran Itu Perintah Sholat Berkali Kali Sampai 62 Kali Yang Tidak Sholat Kenapa Masuk Raka Sakor Karena Saya Tidak Sholat Jangankan Tidak Sholat Ngeremehkan Sholat Ngeremehkan Sholat Masuk Raka Well Penting Sekali Sholat Itu Rukun Islam Nomor Dua Sholat Itu Begitu Pentingnya Sholat Segitu Pentingnya Sholat Dalam Agama Islam Quran Memerintahkan Sampai 62 Kali Tapi Quran Tidak Menjelaskan Berapa Kali Sholat Itu Namanya Apa Sholat Itu Ada Nggak Di Quran Tenan Wala Tau Baca Quran Terima Tidak 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 Jadi jangan Gampang Mari kita Kembali Kepada Quran Eh Eh Ngerti Mari kita kembali pada quran Segalanya ada di quran Oh segalanya ada Nah adanya dalam hadith Diwajibkan kepada kamu sekalian Lima waktu Namanya sholat itu apa Al-Dhuhr, wal-Asr, wal-Maghrib, wal-Ishya, wal-Fajr Quran apa hadith Jawab Quran apa hadith Bukan quran Quran tidak menjelaskan sholat berapa kali Quran tidak menjelaskan namanya sholat Tidak ada di quran Hadith itu Oleh karena itu hadith harus dipahami Bukan hanya quran Kata Imam Syafi'i Bukan kata saya bukan Aku sih sholat aku Wish Quran, wish hadith Belum cukup Kata Nah bukan kata saya bukan Kata Akal harus dipakai Apa? Akal harus dipakai Akal ada dua Ada akal kolektif Rame-rame Namanya Ijmah Konsensus Kesepakatan Contoh Praktiknya sholat Rukunya sholat Syarat sahnya sholat Itu hasil ijmah Orang kalau mau sholat Sahnya seperti itu Rukunya Ada tujuh belas Arkanus sholati Sab'ata ashar Rukunya sholat Ada tujuh belas Takbiratul ikhram An-niyah Al-qiyamu lima'an istatua'a Al-qira'atul fatihati fihi Ar-ruku At-tuma'atul fihi Al-aqidal Rukunya sholat Komponen sehadap Onopitulas Takbiratul ikhram Niat Berdiri bagi yang mampu Mocaw fatihah Ruku Ada di hadis begitu Yombong Tahu-tahu hadis Mocaw hadisnya Kalender Ru'ahu kalender Ru'ahu al-manak Gak ada pak Di hadis yang betul Wonten Itu dari mana? Kita sholat Samen sholat dulu Ngeneneng Dari mana itu? Dari Ayo jawab Dari Ijma'ul Kalau kita Indonesia Dari Imam Shafi'i Kita Indonesia Imam Shafi'i dari mana? Dari gurunya Imam Malik Imam Malik dari mana? Dari gurunya Imam Robi'ah namanya Laki-laki Robi'ah itu Imam Robi'ah dari mana? Dari gurunya Imam Khorijah Imam Khorijah dari mana? Dari bapaknya Sayyidina Zaid bin Thabit Sayyidina Zaid dari siapa? Dari Kalau ada orang belum pernah sholat Belum pernah lihat orang sholat Mau sholat Belajar dari Quran dan hadis Saja Aku tak belajar sholat Quran dibuka-buka Ha dibuka-buka Isya sholat gak kira-kira? Gak akan bisa Potong leher saya Potong leher saya kalau bisa Pengen sholat? Ikut ke masjid Ikut imam Lalu sholat Aku tinggal ditambah teori Ini ya syaratnya gini Rukunya gini Itu teorinya Tapi prakteknya Ikut Ke masjid Nanti bisa kamu Ini baru sholat Baru sholat Belum yang lain-lain nih Ada orang pidato Di Jakarta Di Semarang gak ada Tidak usaha Klik pada syafi'i Langsung saja Quran dan hadis Sudah Selesai pidato Dia sholat Sholatnya bagus Sholatnya bagus dia Tanya Ustaz Panjir dengan sholatnya bagus Takbirnya Fatehahnya Rukuk Sujudnya Dari mana Ustaz? Dari ibu saya Sejak kecil Dari bapak saya Dari imam masjid Di sebelah rumah saya Itu namanya Taklit Namanya Bagus Orang ini jamnya jujur Ada orang jamnya begini Dari mana Sholatnya bagus sekali Saya belajar sendiri Dari Quran dan hadis Wallahi bohong Saya bersumpah nih Wallahi bohong orang itu Kalau ngakunya belajar Sholat dari Quran dan hadis Paham betul-betul Harus belajar Ikut seseorang Kiyai Ikut kiyai Kiyai-nya dari kiyai-nya Kiyai-nya Misalkan Kiyai Maimun Atau Kiyai Timyati Kali Ungu Dari gurunya Kiyai Mahrus Dari gurunya Kiyai Hashim Ash'ari Dari gurunya Kihol Madura Khol dari Syekh Nawi Banten Nawi Banten dari Mahfud Termas Terus Sama Ahmad Khotib Sambas Yusuf Makassar Asyad Banjarmasin Abdus Somad Palembang Guru-gurunya beliau semua Mentor dari Imam Shah Sekarang kiyas Kiyas itu analogi Ada sembilan macam Kiyas Aulawi Burhani Burhani Mantiki Jadali Istikroi Tamfili Khitobi Syari Ikna'i Yang saya mau kasih contoh Dua saja Yang tujuh Kalau saya diundang lagi Kiyas Burhani Kiyas apa Kiyas Fakta Ayo apa Sabu-sabu Ekstasi Ganja Haram Ada hadis Kuala Rasulullah Al-Ganja Haram Ru'ah Al-Bukhari Wanten Dikiyaskan kepada Khomer Khomer ini Kur'an Haram Khomer itu haram Tidak tinggalkan Jangan minum khomer Nah Ini barang Ganja Atau sabu-sabu Buktinya Buktinya Bodo-bodo Memabok Ini Bodo-bodo Memabok Berarti Bodo-bodo Karo Komer Bodo-karo Komer Berarti Haram Berarti Barang Haram Hada Muskir Wakullu Muskirin Khomrun Wakullu Khomrin Haram Fahada Haram Ini orang Haji Hanya pesan kilat Dua minum Gak bisa Jadi Ganja Haram Halal Kenapa Kias Dengan Kho Kias Apa Namanya Burhan Fakta Ada lagi Nomor Dua Kias Awlawi Nempeleng Mukul Ayah Dan Ibu Kengeng Buat Tuan Orang 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 Jangan Mukul Ayah Ibu Betul Betul Yang ada Yang ada Kalo Kalo Ngomong Kasar Saja Haram Fad Dorbu Awla Mukul Luwi Luwi Haram Namanya Kes Apa Awlawi Walat Takarabuz Zina Innahu Kana Fahishataw Saha Asabila Kamu Jangan Mendekati Zina Apa Yang dilarang Apa ini Mendekati Zinanya Zinanya Haram Betul Bagi Kur'annya Sindilarang Mendekati Zina Perbuatan Zina Zinanya Luwi Luwi Mendekati Saja Haram Luwi Luwi Niki Namanya Kias Awlawi Orang Yang Kias Kita Gak Berserah Berbuat Apa Ada Yang Ngomong Pidato Langsung Saja Quran Dan Hadith Sini Sini Hadith Yang Paling Top Siapa Orang Ahli Hadith Yang Paling Top Imam Bukhari Cukup Top Quran Hadith Bukhari Muslim Sudah Selesai Gak Usah Taklit Saya Juga Tahu Hadith Yang Paling Top Hadith Imam Bukhari Aku Enggak Tahu Tapi Ente Enggak Tahu Saya Tahu Imam Bukhari Ahli Hadith Nomor Satu Tapi Enggak Tahu Apa Imam Bukhari Yang Hadith Soheh Semua Itu Top Hadith Nomor Setunggal Muride Imam Shafi'i Imam Shafi'i Wafat Tahun 204 Imam Bukhari Wafat Tahun 256 Bukhari Bukhari Sampul Bukhari Soheh Al-Bukhari Jama' Wa Tasneef Al-Muhaddith Al-Kabir Muhammad Al-Bukhari Al-Mutafah Salat Miatai Nisit Tahu Khumsin Shafi'i Al-Madhab Sampul Kitab Ini Kitab Soheh Bukhari Dikumpulkan oleh Al-Bukhari Muhammad Bin S. Al-Bukhari Wafat Tahun 256 Bermadhab Sampai WSA Bermadhab Masya Allah Baru S.A.G Keluaran Perguruan Tinggi Swasta Masuk Seminggu Dua Kali Jumat Kalo Sabtu Dosen Sering Sakit Sampai Sering Bolos Biar 15 Juta Di Wisuda Jadi Imam Bukhari Muridah Imam Syafi'i Yaudah Kalau Gitu Ganti Haji Abu Dawud Abu Dawud Itu Muridah Imam Ali Bin Hassan Ali Bin Hassan Muridah Imam Syafi'i Yaudah Hadis Turmudhi Turmudhi Itu Muridah Imam Ishaq Bin Rohawwe Ishaq Muridah Imam Syafi'i Ayo Mau apa Ayo Paham G Nah Itu artinya Ketika kita Ingin Benar Harus Bermadhab Kepada Salah Satu Iman Tapi Di Indonesia Madhab Syafi'i Maka Dengan Ikro Lahirlah Ilmu Usul Faqih Dengan Ikro Lahirlah Ilmu Pengetahuan Dengan Ikro Majulah Umat Islam Peradaban Kemajuan Kemajuan Teknologi Hanya dimulai Dengan Ikro Bismi Rambik Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Atau dua lagi Imam Abul Hasan Ali Al Ash'ari Wafat Tahun 324 Dengarkan Beliau Baca Quran Beliau Baca Quran Mendapatkan Sifat Allah Di Quran Ayo Baca Quran Sering Baca Quran Betul Inna Allah Sami Umbasir Gusti Allah Itu Maha Mendengar Maha Melihat Inna Allah Ala Kulli Say'in Qadir Allah Maha Kuasa Segala Suatu Inna Allah Bikulli Say'in Alim Maha Mengetahui Hayyun Qayyum Rahman Rahim Maha Belas Kasih Ghofur Mah Pengampun Hayyun Qayyum Mah Hidup Paham Maha Mendengar Maha Melihat Bun Tidak Ada Sifat Wujud Jadi Quran Betul Wanten Allah Itu Ada Betul Wanten Ayat Wanten Aku Ngomong Kalau Tau Bincang Saya Ngomong Sampaian Sampaian Tau Bincang Bincang Kur'an Ikum Betul Wanten Ayat Bun Allah Itu Betul Wanten Ayat Wanten Faham Betul Sekarang Saya Tanya Allah Ada Tidak Kur'an Enggak Ada Yang Menjelaskan Allah Itu Ada Enggak Ada Itu Tapi Imam Ash'ari Dengan Kecerdasannya Maka Beliau Menetapkan Nomor Satu Sifat Allah Sifat Wujud Sebelum Udrah Irodah Sama Basur Ilmu Khayyah Kalam Ini Kur'an Sama Basur Tapi Nombor Piro Nomor Satu Wujud Orang Kur'an Kenapa Karena Kita ini Sebenarnya Tidak Ada Tapi Kita ini Diadakan Oleh Yang Ada Yang Ada Sebelum Kata Ada Itu Ada Sudah Ada Kita pun Menggunakan Kata Ada Karena Ada Yang Ada Menggunakan Kata Tidak Ada Karena Ada Yang Ada Maka Yang Ada Hanyalah Yang Ada Kita Ini Sebenarnya Tidak Ada Tapi Kita ini Di Ada Oleh Yang Ada Yang Ada Sadurung Lapal Ada Sudah Ada Sadurung Lapal Ada Sudah Ada Bahkan Kita Menggunakan Kata Ada Misalkan Ahmad Ada Di Masjid Atau Ahmad Tidak Ada Di Masjid Saya Menggunakan Kata Ada Tidak Ada Bukan Karena Saya Karena Ada Yang Ada Maka Yang Ada Hanyalah Yang Ada Nah Sekarang Supaya Paham Ada Ada Kata Ganti Pronon Paham Betul Kata Ganti Ada Tiga Basah Arab Ana Aku Anta Engkau Hua Dia Silahkan Dipakai Silahkan Ana Sa'id Ana Toto Ana Abdullah Ana Soekardi Ana Solihin Silahkan Gitu kan Ana Zenab Ana Fatimah Monggo Monggo Dipakai Monggo Silahkan Tapi Nanti Akan Mati Semua Mati Semua Tidak Tinggal Ana Satu Yang Tidak Mati Tinggal Aku Satu Yang Tidak Mati Tidak Ada Tuhan Kecuali Ana Kecuali Aku Mati Kabewis Aku Ahmad Aku Toto Aku Sa'id Aku Mati Kabeh Aku Zenab Aku Mariam Tinggal Aku Allah Yang Ada Artinya La Ilaha Ilana Artinya La Wujudah Ilana Tidak Ada Yang Ada Kecuali Aku Artinya La Ana Ilana Tidak Ada Aku Kecuali Aku Aku Kecuali Pinjeman Kita Dipinjemin Menggunakan Kata Aku Aku Sa'id Pinjemin Berapa tahun Mau Berapa tahun Dipinjemin H Guna Usaha HGU HGU Silahkan Pakai Aku Selain Dipakai Aku Sa'id Aku Ahmad Aku Toto Pirang tahun Maunya Jawab Pirang tahun Maunya Runghatus tahun Runghatus tahun Gak bisa Runghatus tahun Sangang puluh Ikut anak Cucunya Sudah Kapan Baya orang mati-mati Gini Capek Nuntun Nangkola Capek Undang Dokter Capek Ngeroki Punggungnya Capek Mijetin Ngomong Siara Tapi Yang jurat Yakin Kau Yang Baya orang mati-mati Jadi Kita Dipinjemin Aku Kalau Mati Semua Tinggal Aku Satu Yang Tidak Mati Aku Al Begitulah Engkau Engkau Ahmad Engkau Toto Engkau Abdullah Engkau Siapalah Engkau Mariam Engkau Evi Engkau Eli Mati Semua Tinggal Engkau Satu Yang Tidak Mati Tidak Ada Tuhan Kecuali Anta Artinya Tidak 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 Yang Wujud Kecuali Anta Artinya La Anta Ila Anta Tidak Tidak Ada Engkau Kecuali Engkau Paham Begitulah Nanti Jadi HKKT Aku Engkau Dia Siapa Jawab Siapa HKKT 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 Engkau HKKT Dia Siapa Maka Yang Ada Hanyalah Aku Engkau Dia Allah Dengan Demikian Imam Ash'ari Berani Mengatakan Sifatnya Allah Nomor Satu Sifat Wujud Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Tepat Nomor Lima Nomor Enam Wahdaniah Nomor Tujuh Kudro Irod Dan Seterusnya Alhamdulillah Apali Apali Ahli Sunai Ayo Jendengan Mantep Buatan Melok Imam Syafi'i Mantep Buatan Melok Imam Ash'ari Yakin Mantep Ojo Awas Aku turun-turun Terus meluk HTI Masya Allah Gak mutu Blas Si Cimana Ibu Kiyai Haji Hashim Ash'ari Pendiri NU Kakeknya Gusdur Pahlawan Nasional Apa Hebatnya Apa Hashim Ash'ari Tahun Limolas Atau 16 Sekitar Itulah Tahun 19 16 Dunia Islam Ini Masih Dipimpin Satu Pemimpin Namanya Khalifah Di Turki Khalifah Namanya Khalifah Ottoman Paham Dunia Islam Namun Setunggal Pemimpinnya Khalifah Di Turki Tapi Waktu Itu Negara Negara Wilayah Islam Itu Dijajah Benar Pemimpinnya Satu Tapi Wilayah Wilayah Itu Dijajah Oleh Penjajah Marokko Tunis Al-Jazair Suria Dijajah Perancis Mesir Sudan Irak Dijajah Inggris Libya Dijajah Itali Indonesia Danda Padahal Pemimpin Islam Satu Khalifah Tapi Wilayah Dijajah Kiai Hashim Ash'ari Tahun 16 Sudah Mengeluarkan Jargon Sudah Men-support Semangat Apa Semangat Nasionalisme Dengan Mengatakan Hubbul Waton Minal Hashim Ash'ari Itu Bukan hadis Bukan Ada pejabat Yang pidato Nabi bersabda Mencintai Tanah air Bagian dari iman Eh Bukan Bukan hadis Pah pejabat Itu Dawe Hashim Ash'ari Tebu Wireng Kenapa Kenapa Beri Hashim Mengatakan Demikian Beliau Sudah Arif Beliau Sudah Tahu Nanti Hilafah ini Akan Bubar Kalau Sudah Bubar Negara Islam Akan Terkotak Kotak Satu Satu Menjadi Negara Kebangsaan Nasional Satu Satu Nanti Kalau Sudah Menjadi Nasional Jangan Sampai Kita Disini Nasionalismenya Lepas Dari Agama Maka Hashim Ash'ari Buru-buru Cepat-cepat Menggabungkan Antara Agama Dan Nasionalisme Nasionalisme Dan Agama Hebat Buntun 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 Beliau Ngoyong Ini Anora Waktu Itu Loh Jangan Sekarang Waktu Tahun 16 Anora Buntun Gada Dau Ini Hashim Ash'ari Sudah Tahu Ini Bakale Hilafah Bubar Ini Bubar Bakale Dewi Dewi Berarti Nasionalist Nasionalist Belum Tentu Religius Maka Di Kita Indonesia Waktu Belum Ada Kata Indonesia Belum Di Jangan Sampai Nasionalismenya Lepas Dari Agama Cepat Cepat Digabungkan Antara Nasionalismenya Agama Agama Dan Nasionalismenya Masya Allah Betul Tahun Patlikur Khilafah Otmani Bubar Yang Membubarkan Seorang Bernama Mustafa Kamal Ataturk Daerah-daerah Dijajah Masing-masing Cuma Turki Tidak Dijajah Tapi Sudah Jadi Nasional Negara Turki Sudah Presiden Namanya Mustafa Kamal Atatur Holifah Dibuang Ke Jerman Terakhir Namanya Abdul Majid Tahun 30-an Ono Wong Kristen Ortodok Orang Damascus Namanya Mitchell Aflak Siapa Punya Ide Bikin Partai Politik Arab Bikin Partai Politik Arab Berdiri Partai Pertama Di Arab Namanya Partai Ba'af Partai apa Apa Dasarnya Ideologinya Nasionalis Sosialis Sekuler Watonia Istirokiah Ladinia Sekuler itu Ladinia Bukan ateis Bukan Tapi Tidak ngurus agama Sekuler itu artinya Agama Gak usah Gak usah Gak usah didakwahkan Gak usah Diprogramkan Sekuler Kalau Atis Anti agama Kalau sekuler Enggak Ganti agama Tapi agama Gak usah Dijadi program Negara Sekuler Mengkader Beberapa Aktivis Arab Dari Suria Abdul Karim Qasim Hafidh Asad Abdul Halim Khuddam Said Muallim Antara lain Dari Mesir Zakaria Muhyiddin Muhammad Najib Jamal Nasir Anwar Sadat Dari Irak Hasan Bakar Saddam Hussein Tohesi Ramadan Torik Aziz Dari Libya Abdul Salam Jalud Dari Sudan Ja'far Numeri Dari Tunis Habib Burgeba Dari Al-Jazair Hawar Ibu Madian Shadli bin Jadid Ibn Bella Ringkas cerita Pemuda-pemuda Dikader Oleh Mitchell Aflak Menjadi aktivis Politik Kerakan Ba'at Melawan Penjajah Eh Menang Menang Maka Suria Irak Mesir Aziz Zair Sudan Libya Merdeka Setelah merdeka Negara menjadi negara Nasionalis Sekuler Sosialis Di belakangnya Soviet Nah Amerika Kebakaran Jenggot Walaupun Tidak Jenggot Amerika Dan Inggris Kebakaran Jenggot Buru-buru Bikin negara Supaya Ini Negara Sosialis Ini Negara Soviet KB Negara Soviet Semua Di belakangnya Ada Satu Keluarga Satu Keluarga Kakek Nenek Bapak Ibu Besan Mertu Mantu Ponakan Adik Kakak Sepupu 200 ribu Keluarganya Sheikh Khalifah Jadi Negara Bahrain Ada lagi Satu keluarga 200 ribu Keluarganya Sheikh Sani Qatar Ada lagi Dua keluarga Sejabir Kalau Sheikh Sobah 300 ribu Kuwait Ada lagi Tujuh RT Tujuh Dusun Abu Dhabi Dubai Sargah Rasul Ain Fujero Ajman Negara Emirat Jadi Kalau Mesir Syria Irak Sudan Al-Jazair Tunis Libya Merdeka Dengan semangat Nasionalisme Dengan semangat Sosialisme Kalau Kuwait Qatar Bahrain Emirat Berdiri Negara Itu Hadiah Tawasilah Warahmatan Nazilah Wabarakatan Syamilah Min Hadarati Amerika Wa Inggris Paham Tawasilah Negara Kuwait Hadiah Sama Dengan Brunei Singgapur New Zealand Negara Berdiri Hadiah Bukan Berjuang Beda Dengan Kita Jadi Kesimpulannya Di Arab Antara Nasionalis Dan Islam Belum Ketemu Sampai Sekarang Tahun 1938 Seorang Pejuang Muslim Membentuk Partai Politik Menyaingi Partai Ba'at Ikhwanul Muslimu Ringkas Cerita Tahun 65 Jamal Nasir Yang Sosialis Itu Bentrok Dengan Ikhwan Muslimun 6 Ulama Besar Digantung Ilat Meled Ilat Digantung Di Medan Tahrir Syed Kutub Asmawi Zaki Muhandis Umar Til Misani Al Hudabi Ulama Besar Digantung Ditonton Rakyat Itu Kalau Bentrok Di Arab Hafid Asad Pernah Membakar Satu Kota Halem Aleppo Halem Mati Semua Kecamatan Saddam Hussein Pernah Membakar Kota Halem Mati Semua 5.000 Orang Halem Alhamdulillah Di Indonesia Nasionalismenya Religius Agamanya Islam Semangatnya Nasionalis Paham Dasarnya Pancasila Ada yang Salah Paham Atau Enggak Mau Paham Dikira Kalau Pancasila Itu Ganti Agama Agama Islam Tetap Islam Hanya Kita Dalam Bernegara Berbangsa Ini Dasarnya Adalah Panca Silahkan Sampayan Solat Limang Waktu Masih Kurang Masih Kurang Duha Masih Kurang Tiyamulel Tahajud Witir Masih Kurang Solat Hajat Apa Terkurangi Terganggu Oleh Pancasila Sampayan Poso Ramadan Masih Kurang 6 hari Ketika Shawal Masih Kurang Senen 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 Kemis Masih Kurang Poso Asyuro Poso Rojab Nisbu Syakban Masih Kurang Puasa Nabi Dawud Apa Terganggu Pancasila Sampayan Zakat Infat Sudako Jariah Hibah Wakaf Nazar Vidyah Terganggu Pancasila Pancasila Hanyalah Filsafat Kebersamaan Dasar Kebersamaan Kita Menjadi Bank Indonesia Dasarnya Pancasila Sampai Membohongi Islam Silahkan Sholat Tiap Hari Jangan Menang 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 Tidak Terganggu Pancasila Jadi Pancasila Jangan Dianggap Mengganggu Agama Mengurangi Mengurangi Agama Kita Mengganggu Paham Betul Nah Oleh Karena Itu Ulama Ketika Tahun 36 Tahun 36 Mu'tamar Banjarmasin Mu'tamar Waktu itu Yang datang Pakai Sarung Semua Pakai Bakyak Baju Koko Kopiah Gak ada yang Pakai celana Kalau celana itu Haram Nuru Belanda Waktu itu Kalau celana Haram Sepatu Haram Pakainya Sarung Itu artinya Syar'an Melaksanakan Syar'an Islam Pakainya Bakyak Itu singkatan Al-Baqo Wal-Yakin Orang pakai Bakyak Selalu Bersama Allah Pakainya Baju Koko Itu artinya Gimana Walibah Takwa Simbol Bertakwa Kopyah Kepala ini Walaupun Pinter Ilmunya Walaupun Penuh Ilmunya Jangan Ditonjolkan Disembuh Oh jadi Di pamer Tapi Disembunyikan Sembunyi Bahasa harapnya Kuf Ya Kop Ya Masya Allah Luar biasa Itu Kiai Kiai Mutam Beribadjar Masin Bakyakan Kopiahan Sarungan Sarungan Demokratis Memberikan gerak Bebas Luar dalam Pragmatis Dipakai Gampang Dilepas Gampang Makanya Kalau Kiai Pakai sarung Anaknya 12 8 Kalau pakai Celana Paling 2 Anaknya Ekonomis Gak usah Dilondret Gak usah Dilondri Kalau Sarung Pragmatis Isis Meriweng Masya Allah Kaum Sarungan Bakyakan Kaum Pakai Kopiah Pakai Koko Apa Keputusannya Di Banjar Masih Keputusannya Indonesia Darussalam Bukan Darussalam Daruss Negara yang damai Bukan negara kafir Bukan negara perang Musuhi Islam Tapi bukan negara Islam Negara yang Semua penduduk Nusantara Saudara kita semua Maka NU Tidak punya musuh Ketemu Karopodo Islam Dari mana Pak Min Aina Anta Anamil Saudi Saudara Saudi Islam Saudara saya Uhwa Islam Eh ketemu Karung Batak Kristen Papua Katolik Apa Bali Hindu Saudara saya Sebangsa Tanah air Eh ketemu Karung Nuso Sadrungan Ruh Jendrungan Sopo Dari mana Saudara saya Podo-podo Nabi Adam Uhwa Insannya Jadi NU Tidak punya musuh Musuhnya Jumat Satu Seperti Nabi Muhammad Mengatakan Setiap khutbah Jumat At-Thaniah Khutbah yang kedua Pasti pesan begini Wala udwana illa ala Dhalimin Tidak boleh ada Permusuhan Kecuali kepada Orang yang Melanggar Hukum Kalau melanggar Hukum Itu musuh kita Ayo kita hitung Kita hitung Teroris Musuh kita bukan Walaupun Atas nama Islam Bahkan Mencoreng Nama Islam Eh Di Quran itu Memang ada Ayat Perang Ayat Sekarang lagi Perang Pak Buten Laku dinggu Ayat perang Barang siapa Keluar dari rumah Membunuh Atau terbunuh Membunuh Dan terbunuh Masuk surga Dijemput Bidadari Eh Masuk gereja Bawa bom Eh Di Quran Ada ayat Perang Sekarang lagi Perang Apa tidak Kalau itu lagi Perang Perang Badar Perang Uhud Perang Ahzab Perang Fatuh Makkah Inginnya Targetnya Tujuannya Menang Kanji Rabbi Berada perang Perang Badar Tujuannya Menang Bukan mati Bukan Bukan mati Tujuannya Menang Kalau menang Islam Syiar kan gitu Kok malah Gak wabok dewe Mati dewe Mati karpe dewe Namanya Jihad Kalau betul jihad Menang targetnya Bukan mati Gak ada itu Eh Saupomo Kalau mati Tujuan Tanjung Nabi Abu Bakar Umar Umar Uthman Ali Sa'id Sa'id Tolha Zuber Abu bin Abu Amir bin Jarrah Budhal Perang Bawa bom Mati Kabe Orang Islam Mati Jadi Tujuannya Perang Supaya Menang Dan hidup Ya Allah Maksudnya mati Tujuannya perang Hidup Menang Tujuannya perang Eh Kudu Kudune mati Syahid Kudu Kudune Bukan pilihan Bukan terpaksa Kau mati Syahid Kemudian Madhab Ash'ari Madhab siapa Madhab Tidak boleh Mengkafirkan Orang yang Mengatakan La ilaha Illallah Orang yang Masih sholat Madhubnya Qiblat Ke Kaabah Tidak boleh dikafirkan Walaupun dia Pelaku dosa besar Orang yang melakukan Dosa besar Tidak kafir Hanya Asin Mu'minun Asin Orang mu'min Yang maksiat Nah mereka Mengkafirkan Semua orang DPR Kafir Polisi Kafir Negara Kafir Ya Allah Dari mana Ajarannya itu Imam siapa Itu yang diikutin Nabi Muhammad Pernah Mengkafirkan Orang semuanya Sayidina Umar Galak Galak Sayidina Umar Galak Gak pernah Mengkafirkan Orang Ketika masuk Falestin Sayidina Umar Disambut oleh Pendeta Sofrenus Kemudian Diajak Jalan-jalan Masuk Gereja Karena baru Tahu Gereja Masuk Gereja Adan Asar Sayidina Umar Keluar Solat Di luar Ditanya Kenapa Gak solat Di dalam Saja Kok keluar Saya Solat Di luar Karena Saya khawatir Kalau nanti Umat Islam Akan merebut Gereja Ini Alasannya Bekas Solatnya Umar Dia menghindari Itu Pak Paham Sayidina Umar Moh Solat Di dalam Gereja Alasannya Takut Khawatir Kalau umat Islam Nanti Ngerebut Gereja Alasannya Bekas Solatnya Itu Yang ditakut Ya Allah Kanjik Nabi Merima hadiah Dari Gubernur Mesir Yang agamanya Kristen Ortodok Koptik Hadiah Kuda Besar Peledai Yang kecil Dan perempuan Cantik Namanya Mariah Al-Kibetia Diterima Kanjik Nabi Dinikah Gada Putra Ibrahim Tapi wafat Masih kecil Masya Allah Hubungan antara Islam Dan Kristen Baik sekali Harmonis sekali Paham Ketika perang salib Salahuddin Al-Ayubi Dari Mesir Perangnya Dengan Romawi Tidak perang Dengan orang Kristen Di Mesir Orang Kristen Di Syria Orang Kristen Di Palestine Tidak diperangi Oleh Salahuddin Al-Ayubi Yang diperangi Yang musuhin Yaitu Kristen Romawi Waktu itu Namanya perang Salib Salahuddin Al-Ayubi Dari Mesir Berangkatnya Memimpin perang Kristen Mesirnya Tidak diganggu Kristen Mesirnya Kristen Suria Tidak diganggu Kristen Palestine Tidak diganggu Ya Allah Warta umat sejarah Ya Masya Allah Aku ngedongennya Orang ngerti Warta umat sejarah Paham Paham Itulah Berangkat dari Ikorok Bismirobik Islam Membangun Peradaban Islam Membangun Ilmu Pengetahuan Islam Membangun Masyarakat Islam Membangun Kemajuan Maju di bidang Politik Maju di bidang Ekonomi Maju di bidang Ilmu Pengetahuan Maju di bidang Budaya Maju di bidang Seni dan Olahraga Berangkat dari Ikorok Bismirobik Sekian Mudah-mudahan ada manfaatnya Syukuran Wadumtum Fil khairi Wal barakatih Wal najah Wallah Yafadkum Jami'an Minkulli Balain Wa mihanin Wafitan Wantai Wa yadzi'alakum Farujau Wa makhroja Wa yakhudhu Bi'aidina Lima Fihis Salah Wal khair Wal barakah Allah Maju'al Al-Qur'ana Qorin Al-Nakurina Waj'al Al-Qur'ana Shafi'a Waj'al Al-Qur'ana Hadiyah Wasirajam Munira Ya Allah Jadikan Al-Qur'an Sebagai Sahabat kami Sebagai Pendamping kami Sebagai Petunjuk kami Dan Sinar Yang menyinari Kami Selama hidup Dan nanti di akhirat Ya Allah Jadikan Al-Qur'an Kitab suci Yang kami mampu Mengamalkan Dengan benar Memahaminya Dengan benar Mengamalkan Dengan benar Birahmat Ya Al-Qur'an Taqabbal Allah Minna Wa Minkum Tabak Kabbal Ya Al-Qur'an Inna Al-Qur'an 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 Inna Saludu Al-Qur'an 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 Wa Al-Qur'an Al-Qur'an Wassalamualaikum Al-Qur'an 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 Al-Qur'an